5. Keang Nam Hanoi Landmark Tower Sesuai dengan namanya, gedung pencakar langit ini berada di kota Hanoi. Gedung ini merupakan gedung tertinggi kedua di negara Vietnam. Hai, Nadia Lesari disini. Thanks for clicking this video. Apa kabar teman-teman? Semoga yang puasa, lancar aja puasanya. Dan yang gak puasa, semoga tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh juga. Oke, di video kali ini aku bakal membahas how to market your voice. Atau bagaimana cara untuk... Kucing. Bagaimana cara untuk menjual suara kalian. Karena ini cukup banyak juga yang tanya, yang sampai DM, yang sampai nginbox di Facebook, DM Instagram, yang sampai WhatsApp juga. Kak, aku pengen belajar VO. Gimana caranya dapet project? Atau, Kak, please ajakin aku dong. Oke. Then, I'll tell you how to market your voice, guys. So, before you get started, please see the like and subscribe button. And click the notification bell. And you can also share this video to your social media. Well, apakah suara bagus aja cukup? Enggak, guys. Enggak cukup itu aja. Suara bagus dan skill voiceover yang bagus itu adalah fondasi kalian. Tapi, itu aja gak cukup. Karena masih banyak step-step yang harus kalian jalani untuk mendapatkan project pertama voiceover. Jadi, tips kali ini aku tunjukkan buat teman-teman yang sudah punya skill VO ya. Jadi, aku gak bakal ngomongin basicnya gimana. Cara belajar VO-nya gimana. Blah-blah-blah. Karena udah sering aku jelasin di video video aku sebelumnya. Pokoknya ini buat teman-teman yang sudah merasa suaranya oke dan sudah punya skill VO. Terus gimana biar kita dapet project voiceover pertama. Jadi, teman-teman ketika kalian sudah punya skill yang baik di bidang voiceover. Kemudian, it's time for you to make a portfolio. Jadi, waktunya buat kalian untuk bikin portfolio. Nah, portfolio ini kalian bikinnya harus bagus, teman-teman. Jangan bikin asal-asalan atau jangan bikin dengan alat seadanya. Misalnya, kalian rekam suara dengan HP. No, no, no. Atau dengan clip-on. Aku gak nyaranin ini ya. Kenapa? Karena klien itu butuh kesan pertama yang baik untuk akhirnya bisa meng-hire kalian. Dan ketika mereka sudah meng-hire pertama kali, biasanya akan berlanjut ke project-project berikutnya. Makanya di sini kita perlu membuat the best portfolio we've ever made. So, caranya gimana kalau kita belum punya mic seperti ini, belum punya audio interface, belum punya DAW, dan lain sebagainya. Sewa studio. Nah, ini dulu juga caraku, teman-teman. Jadi, kita sewa studio, itu ada yang per jam atau ada yang per 3 jam atau per shift. Nah, kalau aku biasanya cari yang per jam karena itungannya lebih murah ya. Jadi, sewa 1 jam. Di sini, kalau di tempatku sewa 1 jam ada yang mulai 100 ribu. Mungkin ada yang 150 atau mungkin ada yang 50 ribu, I don't know. Tapi kalau di sini rata-rata per jamnya 100. Nah, kalau per 3 jamnya ada yang 400 ribu per shift. Nah, sewa aja 1 jam, teman-teman. Di situ kalian bebas untuk merecord suara kalian dalam genre apa aja. Jadi, selama 1 jam itu benar-benar manfaatkan studio. Kalian bawa skrip sebanyak-banyaknya genre apapun. Mulai dari corporate atau company profile. Abis itu iklan, abis itu cerita, dongeng, alur film, soft news, dan lain sebagainya. Pokoknya bawa aja skrip sebanyak-banyaknya dan manfaatkan 1 jam itu. Nanti ketika sudah record, kalian bisa edit sendiri atau minta tolong sama operatornya untuk meng-cut-cut bagian yang bagus untuk kalian bawa sebagai portfolio. Jadi, kenapa sih? Kok sampai harus sewa studio, mbak? Because clients need something or need first impression to blow their mind. Jadi, kalau di kesan pertama aja, klien nggak dapet. Ya, nggak bakal hire kalian, teman-teman. Gitu. Oke, so, kalau kita udah bikin portfolio, let's go to the second step. Nah, kalau kita sudah dapet senjata kita, yaitu portfolio tadi, portfolio suara kita atau contoh atau sampel suara kita, then we have to share it to our social media. Jadi, ini waktunya kita untuk men-share atau membagikan suara kita. Boleh di social media kita, atau boleh langsung ke email-emailnya agency untuk penawaran, atau boleh juga ke marketplace penyedia jasa. Kebetulan kalau aku sendiri nggak sampai share ke agency atau marketplace penyedia jasa, karena aku share di Instagram dan YouTube aja, itu udah jalan banget, teman-teman. Jadi, for your information, 70% project voiceover yang aku dapet itu dari social media, teman-teman. Dari dunia digital semuanya. Kalau kebetulan teman-teman juga gabung di komunitas voiceover, bisa juga tuh contoh suara kalian atau sampel suara kalian di-share di sana. Remember, it really works, teman-teman. Jadi, jangan pernah malu untuk membagikan atau men-share suara kalian. The fact is, the world today is very digital. So, let's go to the next step. Kalau kita udah men-share atau membagikannya di social media, apakah cukup gitu aja? Ya, mungkin cukup, tapi kita perlu ada lanjutannya nih. Jadi, habis men-share suara kita, jangan langsung hilang gitu aja, teman-teman. Tapi, kalian juga harus wajib dan perlu untuk aktif di media sosial. Jadi, kenapa kita harus aktif? Biar klien itu tahu bahwa, oh, ini anak yang mau aku hire suaranya karena suaranya bagus ini aktif. Atau gampang dihubungi karena dia selalu aktif. Kalau kalian misalnya update terakhir kali ya, misalnya tahun 2020. Gitu, klien akan mikir, aku meng-hire dia nggak ya karena aku aktif terakhir tahun 2020. Jangan-jangan udah nggak aktif nih. Jangan-jangan susah dihubungi nih. Kayak gitu. Jadi, ini biar klien tahu bahwa kalian hidup dan akan gampang diajak bekerja sama. Nah, aktif di media sosial ini, salah satu caranya juga adalah dengan ikut challenge-challenge voiceover. Sekarang banyak banget, teman-teman, challenge-challenge voiceover yang di-share oleh komunitas-komunitas tertentu. Jadi, kalian bisa ikut kompetisi-kompetisi seperti itu. Yang pertama itu untuk mengasah skill kalian. Yang kedua, biar dapet nama juga. Jadi, orang biar lebih ngeh ke kalian. Oh, si A ini ternyata suaranya bagus ya untuk voiceover. Jadi, yang kedua itu juga bakal membantu kalian untuk mempromosikan atau membranding diri kalian. Yang keempat atau yang terakhir, teman-teman, adalah cari teman sebanyak-banyaknya di dunia voiceover atau kalau perlu, teman-teman ikut komunitas voiceover. Itu akan memberikan kalian ide, akan memberikan kalian wadah untuk saling sharing dengan teman-teman yang satu profesi dan lain sebagainya. Nah, ini pernah aku jelasin juga di video yang ini. So, that's how you make your first job in voiceover industry. Dan, thanks for watching this video. Semoga video ini bisa membantu teman-teman juga yang mungkin bingung gimana cara mengawali projek pertama di voiceover. I'll see you next time. Bye! Sub indo by broth3rmax